Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya ingin memberikan tutorial Cara membuat toge yang sehat Sendiri di rumah, lebih bersih Dan juga pastinya murah Tapi sebelum ke proses pembuatan toge ini Atau budidaya toge Saya ingin memberikan sedikit informasi Bahwa toge ini bagus banget ya teman-teman Untuk menyuburkan kesehatan pria Terutama bagian sperma Jadi di dalam toge ini atau kecamba Mengandung vitamin E yaitu L-alpha Yang dapat bermanfaat Untuk memperbaiki kualitas sperma pria Selain itu toge ini Juga bisa jadi untuk program hamil ya teman-teman Karena di dalam toge ini Banyak banget mengandung asam polat Insya Allah dapat menjadi Pengurang resiko cacat lahir pada bayi Toge juga dapat berfungsi Untuk menyehatkan jantung lah teman-teman Dan juga dapat mengurangi anemia Karena apa? Karena di dalam toge ini Dapat melancarkan sikulasi darah Jadi darah yang sehat akan memompok oksigen Yang cukup ke dalam jantung Dan juga dapat melancarkan peredaran darah Di dalam tubuh Serta juga dapat melancarkan pencernaan Oke teman-teman Demikianlah beberapa manfaat utama dari toge ini Bisa kita masak Bisa kita jadiin soto Juga bisa kita jus Tonton video ini sampai habis Dan saya akan ajarin Gimana caranya membuat toge yang mudah Cukup menggunakan wadah ini Dan juga sebuah mangkuk Jadi gak perlu ribet Gak perlu media lainnya Yauduh yuk Kita cek langsung proses pembuatannya Nah ini bahan atau alat pertama Yang saya gunakan Yaitu timbangan digital Kalau teman-teman gak punya timbangan digital Gak apa-apa Bisa dikira-kira pakai genggaman tangan Nah ini kita akan masukkan Sekitar 100 gram ya Kacang hijau Nah ini ya teman-teman 100 gram Kacang hijau Oke Setelah ini Kacang hijaunya Akan saya salin Di dalam wadah lain Nah wadah seperti ini Kalau teman-teman punya Bagus gunakan ini ya Nah jadi wadah ini Selain untuk menyimpan Kacang hijau Juga bisa untuk Sekaligus membersihkan ya teman-teman Nah jadi biasanya kan Di dalam kacang hijau itu Ada sisa-sisa kulit Yang masih menempel Nah kita bersihkan seperti ini Tapi kalau gak punya Tempat seperti ini Juga bisa Menggunakan mangkuk biasa Kemudian kita cuci Nanti Ketika kita mencuci Kotoran-kotorannya itu Akan terapung Mengapung ke atas Nah itu yang kita buang Nah ini kita bersihin ya teman-teman Setelah ini Kacang hijau ini akan saya cuci Sebanyak 3 kali Agar benar-benar bersih Jadi nanti menghasilkan toge Yang juga bersih ya teman-teman Oke saya cuci dulu ya Nah ini kacang hijaunya Sudah saya cuci bersih ya teman-teman Sebanyak 3 kali Jadi udah bersih banget Kemudian kita saling Ke dalam sebuah mangkok Kemudian Saya tambahkan air ya teman-teman Boleh air hujan Boleh air ledeng Juga boleh air galon Sebanyak kurang lebih 400 ml Jadi untuk merendam 100 gram kacang hijau Kita gunakan air Sebanyak 400 ml ya teman-teman Nah ini akan kita rendam Sehari semalam Atau kurang lebih 24 jam Lebih dari itu juga boleh Nanti kita lihat Gimana hasilnya Oke Nah ini ya teman-teman Hasil dari rendaman kacang hijau Kurang lebih sehari semalam Ini lebih ya Dari 24 jam Sekitar 30 jaman Jadi kacang hijaunya itu Udah mekar Mengembang Dan ini juga udah mulai tumbuh Ujung kecamba Atau ujung togenya ya teman-teman Nah bisa dilihat Dan kulit arinya Atau kulit warna hijau Juga udah mulai terlepas Nah setelah ini Kita salin ke dalam wadah ya teman-teman Togenya Atau calon bibit toge Kacang hijau yang sudah merekah Nah ini kita buang airnya Karena airnya udah kotor ya Dan tadi udah dilihat Udah berbusa Kemudian setelah ini Kacang hijau yang udah merekah ini Atau calon toge Akan saya cuci ya teman-teman Nah ini bibit togenya Sudah saya cuci sebanyak Kurang lebih 2 kali Jadi udah bersih banget ya teman-teman Dan udah gak ada bau-bau lagi Kemudian tahap selanjutnya Nah sekarang kita akan Ke proses pemeraman Atau proses penumbuhan Tunas toge Jadi kita simpan Wadah yang tadi kita simpan toge ini Kedalam plastik hitam Jadi memang harus gelap ya teman-teman Kemudian ini kita diamkan Selama kurang lebih 24 jam Atau 30 jam Dan kita biarin aja Di ruang terbuka Yang penting kita tutup Dengan plastik hitam Oke ini akan kita peram dulu ya Nah ini dia teman-teman Setelah kita peram Atau kita bungkus Selama kurang lebih Sehari semalam Atau 24 jam Nah ini ya hasilnya Alhamdulillah Tunas togenya udah tumbuh Dan ini udah jadi toge Udah bisa kita panen Nah ini bisa lihat ya Tunasnya Kalau misalnya teman-teman Pengen togenya lebih besar Dan lebih panjang Bisa didiamin lagi Semalaman Tapi ingat Sehari kita harus siram Toge ini Nah seperti ini ya Jadi kita siram Atau kita rendam Dengan air sebentar Untuk memberikan Nutrisi pada toge Agar dia tetap bisa tumbuh Nah kemudian Untuk yang kulit Warna hijau ini Bisa kita lepas ya teman-teman Atau kita buang Agar togenya Menjadi lebih bersih Nah ini Yang hijau-hijaunya ini Atau kalau kita misalnya Kasih rendam toge ini Dalam air Banyak Maka kulit hijaunya ini Akan mengapung Dan bisa mudah Untuk kita buang Oke setelah ini Saya akan lanjut Ke proses pembersihan toge Ya teman-teman Semua kulit arinya Akan saya buang Kemudian kita akan lanjut Wow nyimpanan toge Agar bisa awit Sampai berhari-hari Dan bisa dimakan Oleh seluruh anggota keluarga Tonton video ini Sampai habis ya Nah ini Togenya udah saya cuci bersih Ya teman-teman Jadi udah bersih banget Nah untuk cara menyimpannya Teman-teman bisa rendam toge ini Di dalam air Yang pastikan Toge itu semuanya tenggelam Kemudian Kita simpan di dalam kulkas Atau di ruang terbuka Gak masalah Insya Allah bisa awit 2-3 hari Dengan syarat Toge ini harus sering dicuci ya Kalau airnya sudah Berbuih Atau sudah bau Kemudian Sekalian saya ingin Memberikan tips ke teman-teman Cara menyegarkan Sayur daunan Yang udah layu Gimana caranya Yang udah layu seperti ini Bisa kita segarkan kembali Jadi disini ada Dua jenis sayur ya Ini ada sayur keriting Yang udah layu banget Dan juga ada sawi biasa ya teman-teman Yang juga sudah layu Ini akan saya segarin ya Tonton video ini sampai habis Pertama saya sediakan Satu buah baskom besar Kemudian saya tuangkan air Kurang lebih sebanyak 5 liter Jadi Satu kali tuangan itu Sekitar 2,5 liter Nah ini Kalau bisa gunakan Memang baskom besar ya teman-teman Yang muat untuk menampung sayur Nah langsung aja Saya masukkan Sayur-sayur sawi ini Jadi ini bisa untuk semua sayur jenis daun ya teman-teman Nah kita Masukkan Kalau bisa masukinnya pelan-pelan aja Biar gak rusak juga ya Dan pastikan semua daun dan batang itu terkenal air Nah semua sawi sudah saya masukkan Kemudian sawi ini akan kita rendam 6-7 jam ya teman-teman Dan kita simpan aja di ruang terbuka Gak perlu harus di kulkas Oke kita diamin ya Nah ini dia teman-teman Setelah kita rendam Kurang lebih 7 jam ya Jadi tadi pagi saya mulai merendamnya itu jam 10 pagi Ini udah jam 4 sore Nah bisa dilihat ya Jadi sawinya itu segar kembali Nah kalau buat ngetesnya itu Ini bisa ya Saya ambil Satu Satu batang Ini ya Kita patahin Nah saking segarnya itu Dia bunyi kerenyes gitu Nah Nah jadi Daunnya segar kembali Ini untuk yang sawi keriting Jadi enak banget buat kita Lalap ya Dalam kondisi segar seperti ini Kemudian Nah ini untuk yang sawi biasa Nah ini juga ya Nah kita patahkan itu dia bunyi Saking segarnya itu Ini tadi yang sawi biasa Atau sawi manis Nah ini hasilnya Masya Allah Jadi teman-teman Mudah banget kan cara Menyegarkan sayur yang sudah layu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like video ini Dan subscribe channel ini ya Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya